Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin segala puji hanya bagi Allah yang telah melimpahkan riski dan nikmatnya pada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa lagi tentunya dalam program Buster Zikir yang Alhamdulillah kita hadir di setiap hari Senin di jam yang sama dari jam 10 sampai jam 11 siang waktu Indonesia Barat Salawat serta salam tetap kita aturkan juga kepada Nabi Besar kita, Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliya menuju zaman yang terang menerang seperti yang saat ini kita rasakan Mitra Jaisi, Alhamdulillah edisi hari ini 17 Juli 2023 bersama kita disini hadir Insinyur Wisnu Budi Prihatin yang beliau merupakan Master Training Booster Zikir dan Insya Allah tema yang kita angkat hari ini adalah berkaitan dengan resonansi diri membangun relasi malakut dan tentunya kita juga membuka kesempatan buat Mitra yang ingin bertanya silahkan bergabung melalui Youtube channel kami Jaisi TV jangan-jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe dan Bang Dipo juga ucapkan selamat bergabung buat Mitra Jaisi juga yang bergabung melalui Radio Jaisi 107.7 FM langsung saja kita akan menyapa sahabat Bang Dipo juga ini ada Ustadz Isnu Budi Prihatin Assalamualaikum Ustadz Alhamdulillah senang sekali biasanya Bang Dipo di balik layar ya Mitra Jaisi biasanya bersama Pak Arifin ya kita doakan semoga Pak Arifin selalu sehat Amin baik Ustadz hari ini temanya dapat menggetarkan jiwa kembali berkaitan dengan bagaimana resonansi diri membangun relasi malakut ketika kita bicara tentang resonansi diri itu ada getaran yang ada di dalam tubuh kita itu menyatu dengan alam malakut karena kita ketahui bersama bahwa Mitra Jaisi kita hidup di alam dunia yang dimana alam malakut sangat dekat sebenarnya Ustadz ya sangat dekat sangat dekat dan terkoneksinya luar biasa nah untuk itu silahkan surat Isnu untuk mencapai dulu mitra habis itu kita masuk tema kita hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Nabi Abadah Bapak Ibu Saudaraku Sahabat Kedu Seterjikir dimanapun ada berada mitra Jaysi Alhamdulillah Pagi ini kita akan Bicara tentang resonansi diri Resonansi diri Membangun Relasi Alam Malakut Ini artinya Bahwa sebenarnya tubuh kita ini Atau diri kita ini sedang Bergetar dan sedang bergejolak Atau juga sedang Mem-broadcast Sama seperti Allah, Allah juga senantiasa Dalam tidak ada Itu fidunafi dalam kesaksian Allah Hitungan detik, itu disaksikan oleh Allah Dan Allah senantiasa mem-broadcast Tanda-tanda kebesarannya Jadi mulai alam metakosmik Alam mikrokosmik, alam Makrokosmik Bahkan Senantiasa berkata-kata kepada hamban Siapa yang dipilih, tapi tentunya Dipilih ini ada hijab dan ada tabir Itu yang disebutkan namanya para wali Tapi untuk semua manusia Alapun mem-broadcast tanda-tandanya Maka di Al-Quran itu Wamin ayatihi, wamin ayatihi itu hampir 80% Manamukum bilaili, wamin ayatian Holak-holakum binturob, wamin ayatihi Sampai petir pun dikasih tahu Kenapa kamu gak perhatikan petir, segala macam Itu harus dalam broadcast Dan broadcast-broadcast itu berupa Getaran-getaran gelombang Metakosmik meng-default Dan kita pun sebagai hambanya Sebagai manusia Walaupun dia mohon maaf ya Belum ber-islam sekalipun Dia pun sebenarnya sedang mem-broadcast Sedang ber-resonansi Sedang ber-connecting bahasanya Cuman dia kadang-kadang gak ketemu Kalau yang kafir, karena dia menutup diri Tapi kalau orang-orang yang beriman Itu insya Allah Ketika orang mem-broadcast Dia pun mem-broadcast Jadi kalian tuh melihat film Film apa hari ini Kalau buka film ini Misalnya atau Youtube ini Kita nonton Youtube ini Oke Tapi kalau orang kafir Justru dibukakan Seluruh filmnya Dia sama sekali Dia menutup diri Tutup mata Tutup mata Semuanya Nah itulah bedanya orang beriman Jadi broadcastnya Bisa sinkron Akibat resonansi yang bergetar Menggitu dulu Kalau di buat pembukaan Luar biasa ya Di pembuka awal kita hari ini Bicara tentang broadcast kan Sebenarnya ini bahasa yang Sering kita gunakan Gunakan gitu Apalagi kalau misalnya Whatsapp Bagaimana Allah mem-broadcast Kepada diri kita Seluruh makhluknya ini Diberikan Ini ya Apa nah Informasi-informasi Informasi-informasi Jadi sebenarnya Berkata-kata Cuman memang adanya tabir Hanya orang tertentu yang dibuka Kata-katanya Termasuk Al-Quranul Karim Turun ke dalam dunia kan Berbeda dengan Alam Ayat kaunia Maupun ayat koliah kan Oke Nah ayat kauniannya kan Tidak berhingga Kalau ayat kaunia Ayat-ayat koliannya kan Terhidari 6.000 sekian ayat kan Nah ini salah satu Daripada broadcastnya Walaupun sebenarnya Ayat koliah pun Satu ayat Kalau dibuka Tidak akan sanggup Bumi ini akan dipecah Belah Lululantah Nah itulah hebatnya Jadi ada Makom-makom tertentu Yang lo ajak bicara Apakah yang Dibroadcast oleh Allah Kepada makhluknya Semuanya sama Atau Seperti apa Ustaz Apakah ada Khususan gitu Bagi para wali Atau Iya Pastinya ada Tapi kalau kita baca Dari surat Fusilat Itu Kalau berfirman Surat Fusilat Ayat 30 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Orang-orang yang berkata Bukan orang beriman Orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah Lalu mereka meneguhkan Mulai terjadi hijrah Gimana Jadi Siapapun Termasuk orang kapir Kalau dia bisa Dapet cahayanya Allah Orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah Lalu dia teguhkan Adanya hijrah Program hijrah Kembali Pada jalannya Allah Maka para mereka Akan datang Akan datang kepada dirinya Dan berkata Janganlah kamu takut Janganlah kamu bersedih hati Inilah kabar gembira Janji daripada Allah Surga dijadikan buat kamu Jadi benar-benar Surga itu Akibat dari Resonasi alam malekat Jadi malekat itu datang Hadir Jadi orang kafir pun Kalau dia punya hidayah Dapet dari Allah Subhanahu wa ta'ala Terjadi nih Jadi kata-kata Bukan orang beriman Saja Termasuk orang-orang Menyebutkan Lalu dia teguh Teguh kan gimana Berlapis-lapis Meneguhkan keyakinannya Disitu datang alam malekat Jadi getaran-getaran hatinya Menangkap sinyal-sinyal Atau broadcast-broadcast Sinyala Per detik Maka dia bisa Menetes air mata Bisa menangis Dan nanti sampai dia Mendapat film-film Atau cuplikan-cuplikan Semesta lain Yang tadi Nah itu dipilih Nanti sama Allah Bisa para wali Orang-orang soleh Ya Jadi Kenapa Kita melihat ya Banyak orang-orang yang Orang-orang kafir Ketika mendapatkan hidayah Justru Keimanannya itu Masya Allah Luar biasa ya Karena Kalau dibilang Pas banget Youtube-nya Kalau dibilang Saat Tepat Waktunya Dan itu dipilih Biasanya Nah pertanyaan selanjutnya Bicara tentang Resonansi diri Tadi di awal Ustaz mengatakan bahwa Resonansi diri itu Ketika Allah Broadcast kepada makhluknya itu Diri kita itu bergetar Iya Kenapa bergetar Ustaz Iya Iya kan Kalau kita baca lagi Di surat Masih surat yang bersama Surat Al-Fusila Ayat 53 54 Itu kan Kami perlihatkan Tanda-tanda kebesaran kami Dari segenap penjuru Segenap penjuru Kan langsung Masalah makrokosmi Alam yang begitu besar Dan pada dirimu sendiri Berarti dari alam yang besar Dan pada dirimu sendiri Iya kan Agar jelas Nah ini dia Agar jelas bahwa Al-Quran itu adalah Benar hak Jadi Al-Quran yang benar Dan Al-Quran yang hak Yang nanti akan menjelaskan Tadi prosesnya Dan Tidak cukupkah bagi kamu Buat Tuhan Kamu menjadi saksi Segala sesuatu Nah hebat tuh Surat Fusilat 53 Ini boleh diamalkan Sudaraku di rumah Metra Jaisy Jadi Al-Fusilat 53 ya Iya 53 54 Allah Allah Jadi Jadi Timbul broadcast Broadcast-broadcastnya Allah Sama seperti Nabi Ibrahim Ketika mencari Allah Dia kan mencari Kan Nabi Ibrahim juga Tadinya bukan orang beriman Dia melalui pencarian Pencarian-pencarian Tapi luar biasa Bahkan menjadi Bapaknya para Nabi kan Nah karena dia di broadcast Dan Allah perlihatkan Tanda-tanda kebesaran Mencari Apakah ini Tuhanku melihat Bintang Bukan Lihat bulan Apakah ini Tuhanku Juga terbenam buka Sampai disebutkan Ini wajah Wajah Ia Nah itulah Rasa Hanif Itulah yang harus muncul Sekalipun Dia tadinya Bukan orang beriman Tapi potensinya ada Karena Allah ini Maha Adil Jadi orang Orang kafir itu Bisa jadi orang Belum beriman Buktinya Sahabat Nabi Dulu juga orang kafir Iya kan Tapi ketika Dia menjadi Seorang Muslim Wah kafah dia Luar biasa Karena tadi Airnya sangat kosong Gelasnya kosong Diganti Air yang baru Kalau kita Dari kecil Sudah Dengar tosi ya Naji Jikiran Sudah baca salawat Sudah terbiasa Tapi kenapa berat Apa menyebabkan Ini mungkin nanti Suatu saat kita bahas juga ya Jadi itulah Ketika broadcastnya Allah masuk Dan dia menerima Terjadilah Alam semesta Yang masuk ke dalam dirinya Sehingga dia terbuka Seluruh panca inderanya Baik panca indera Yang lima ini Maupun panca indera hatinya Demikian Akhirnya kenapa Adir program Buster Zikir ini Sebenarnya untuk Kita semua Agar bisa lebih Mendalami Tentang Tanda-tanda Kekuasaan Allah Sesungguhnya Allah itu Sudah sangat Baik Kepada kita Sebagai makhluknya Sudah di broadcast Per detik Jadi kalau kita Mau Tafakur sedetik Berapa detik Air yang mengalir Atas permukaan laut Berapa air yang diturunkan Berapa jumlah butiran hujan Bagaimana Embuan itu digerakkan Bagaimana awan itu hidup Sampai ada bisa mengandung Sekian bilion ton Air di atas kita Bagaimana cara mengangkatnya Bagaimana burung terbang Bagaimana semua Allah itu sedang cerita Nah cuman kita ini Tidak mampu menerima Kita hanya dikasih Cuplikan-cuplikannya saja Nah ketika dikasih Cuplikan-cuplikan itu Namanya Hidayah Oke Hidayah Cuplikan-cuplikan Film videonya Karena kalau di Broker semua Tidak ada yang mampu Belah Satu ayat saja Bumi ini akan pecah belah Ya kan Bumi ini akan retak Gunung-gunung bergoncang Bahkan orang yang meninggal Dapat berbicara Saking hebatnya Al-Quran Jadi satu ayat saja Itu baru satu ayat Iya baru satu ayat Bagaimana seluruhnya Maka wajar Ketika kita sulit Mohon maaf ya Belajar Al-Quran itu agak sulit Bebel Ngantuk Bahkan kadang-kadang begitu Masuk keluar lagi Begitu hafal sebentar Keluar kelas Sudah lupa lagi Al-Quran susah masuk Kenapa? Memang karena Harus dibersihkan dulu Sama programnya Programnya hijrah Programnya jadi cuci Ilamu toharun Kenapa? Ilamu toharun Dicucikan dan dipilih Ila Tanzilum Ya Rabbil Alamin Karena ini adalah Kitab yang sangat berat Kalau diturun ke gunung aja Gunung pecah belah Apalagi ke diri kamu Maka lo bersihkan dulu Tugas kami lah Yang mengumpulnya Kedalam dada kamu Kayak heran men Alam sumusah Masuk ke heran men Masya Allah ya Karena tadi Malaikat ikut hadir Ikut hadir Janganlah kamu takut Janganlah kamu bersedih Hati Jadi Orang-orang yang selalu bilang Tuhanku adalah Allah Tuhanku adalah Allah Sama kita bertahli La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Dalam mentakan nafas kita Ilallah La ilaha illallah La ilaha illallah Tembak sini La ilaha illallah Jikir kafi Tembak kanan La ilaha illallah Jikir akfal La ilaha illallah Jikir nafsiya La ilaha illallah Jikir latiful kolam Itu Keredang semua Kotoran-kotoran kita Disucikan sama Allah Bersih kembali Jadi tugas kita hanya itu Karena Malaikat nanti Yang bersihkan Jadi membangun relasi Membangun hubungan Kebaikan dengan Alam mahlakus Sehingga Alam ini mendukung Kehadirannya Alam ini menerima Siapa Fulan bin Fulan Alam ini Bahkan mendoakan Dan bahkan dia menjaga Sampai Yomil Kiamat Bahkan seluruh mesjid-mesjidnya Jejak rekamnya Dikumpulkan Inna nahnu Nuhil mota Yang kami kumpulkan Jejak rekam mereka Dalam kitab yang nyata Ada kitabnya Cuma terhijab Alam Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya orang-orang Tentu yang bisa melihat kitabnya ini Hmm Subhanallah ya Inilah yang disebut Dengan membangun relasi Bangdipo Jadi ketika kita bilang Relasi Jadi manusia Alam Seluruh yang ada Di tubuh kita Itu menyatu Menyatu ya Seluruhnya alam Selama ini kan kita Enggak memikirkan itu Nah itu dia Kadang-kadang ketika kita Enggak ada kaitannya alam Dengan riski kita Atau apapun yang kita berikan Itulah yang salah Paling tadi sudah disebut Ya kan Orang-orang yang menerima Tanda-tanda kebocoran Di luar Dan pada dirimu sendiri Agar jelas Bahwa Al-Quran adalah benar Hak Hak kan benar Lengkap Lengkap tuh Semua ada di situ Semua Kalau kamu nyari Dior itu Itu yang fana Yang gak ada Tapi kalau kamu nyari Al-Quran Kamu dapat yang lengkap Kan di haditsku Saya bilang Aku adalah khasana Aku adalah database Aku adalah perbendaharaan Jadi kalau ada Manusia yang mencari Selain Allah Dia mencari sesuatu Yang sempit Bahkan dia terjebak Dalam pikiran sendiri Tapi kalau dia mencari Allah Sesuatu yang lengkap Kalaupun belum lengkap Nanti Allah lengkap Nah Ustaz Saya mau bertanya nih Bagaimana orang tersebut Mengetahui Dia sudah di broadcast Seolah Allah Apakah orang tersebut Sudah dibukakan Pintu tabirnya Untuk melihat Tanda-tanda kekuasaannya Atau sesungguhnya Allah sudah mempertunjukkan Tapi kita tidak nyadar Oke Yang pertama Allah senantiasa broadcast Senantiasa broadcast Kita yang tidak sadar Kita tidak sadar Kita tidak sadar Nah itulah Gunanya penyadaran Dengan zikir itu tadi Dengan nasihat Dengan zikir Apa Dizaharkan Supaya apa Boleh zikir zahar Boleh zikir khafi Juga boleh Bahkan kalau orang tertentu Sudah dia diem Dia diem-diemnya Setiap mentakan nafasnya Dia berjikir Yang penting Minta ke Allah Iya Setiap kedipan matanya Dia berjikir Setiap dia rasakan Detak jantungnya Dia berjikir Tak 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 Allah Allah Loh Begitu aja Dan soal gitu Jadi Ini rahasia memang Tapi Seorang wali Kerasiannya Akan bisa diketahui Wali yang lain Oke Kalau dia belum Punya singkatan wali Dia nggak bisa Melihat itu Rahasia itu Jadi misalnya Orang awam Kita mau lihat Rahasiannya wali Tidak bisa Tinggi sekali Harus dia jadi wali dulu Baru dia bisa melihat Seorang wali Gita Tapi ada Tanda-tandanya Orang awam Pengen melihat Tanda-tanda yang paling gampang Yang orang punya korom aja misalnya Terus kita punya guru Muhammad Arifin Al-Miyaki Itu udah beda Ketika beliau ada dalam suatu kerumunan Itu anak melihat sendiri Jadi Ketika dia ada dalam suatu kerumunan jemaah Baik itu dalam Majelis zikir Walaupun dalam majelis Kadang-kadang umur barang dengan kita Itu ketika ada beliau Itu cahaya beliau berbeda sendiri dengan cahaya Jemaah yang lain Terlihat itu siang hari atau sore hari Pasti kalau ada beliau Al-Mahrum itu beda dia punya cahaya Nah itulah yang saya bilang tadi Karena malaikat sudah hadir Sudah membenteng Bahkan sudah dibangun relasinya Bahkan kalau orang bilang Travel-travel Bukan di travel haji umrohnya Travel-travel Biro-travel Surganya Sudah berkeliaran diantara Malaikat Sibuk mengunjungi beliau Nah itu orang-orang soal ya Kalau kita sekarang bisa lihat Misalnya Habib Umar Al-Hafiz ya Dari Yaman Itu kadang-kadang kalau Bila lagi ngasih tausia Beliau suka matanya kesana kemari Suka kadang-kadang tersenyum sendiri Bukan melihat ke jemaah Tapi ke sesuatu Yang beliau tersenyum sendiri Nah itu kami Kalangan-kalangan Tarekah ya Itu mana Bahwa beliau sudah dibukakan hijab Melihat bahwa ketika mau zikir Sebelum zikir sudah hadir Alam malaku sudah memenuhi Jemaahnya beliau Nah itulah salah satu karomah Tanda-tandanya Maka kadang-kadang suka senyum sendiri dia Iya saya sering melihat Gak ngelihat kita Tapi dia senyum sendiri Iya Senyum siapa nih Nah mungkin Kadang-kadang makanya Kadang-kadang kita gak sinkron Karena kita belum sampai makomnya Jadi ketika kita nanti Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Ya minim dapat derajat Di bawah makomnya Makom orang-orang soalnya Insya Allah akan dibuka Tabir itu Bang Dipo Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Tergantung Perdekatan kita sama Allah Ya Demikian Allah alhamiswab Allah alhamiswab ya Jadi inilah Ketika kita bicara tentang zikir Kita akan diperlihatkan Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Dibangunkan relasi Ketika kita bicara relasi Kita juga harus menyatu dengan alam Menyatu dengan Dan mengucapkan terima kasih Kepada seluruh anggota tubuh kita Yang sudah Itu berpengaruh ya Oh sangat Jadi kan apa yang kita ucapkan Itu fidunafi Tidaklah langat dari pengetahuan Tuhanmu Meskipun sebesar zarah di langit Maupun di bumi Semua sudah tertulis Jadi kita zikir Kita siapkan Lembutkan tanganku ya Allah Kan kalau kita uduhkan Ya Allah Bersihkan tangan kiriku ini dari dosa Ya Allah Tangan kananku dari dosa ya Allah Kaki juga kan Selama ini kita usap-usap aja Nah ini yang harus di Nah hati harus Bang Dipa harus belajar tuh Ucapan tiga kali ini Ya Allah kaki kananku Melangkah ke dalam surga-mu ya Allah Kaki kiruku Ketika aku berjalan Kau hapuskan dosa-dosaku ya Allah Itu adalah amal-amal Jadi semua itu amal ibadah Karena di depan Allah Tidak akan Tidak akan apa Tidak akan tidak dicatat Pasti dicatat Itu fidunafi Dalam kesaksian dia Selalu dalam rekamannya Jadi Semua direkam dan semua dicatat Dan semua memiliki Nilai ibadah Usap muka Ya Allah muka aku Nanti muka yang Wajah tua jayelilajif Fattor samawat Yang bisa melihat Tanda-tanda kebesaranmu Walaupun sekarang aku ada Di alam dunia Yang dekat Bagaimana nanti ketika kita Ada di alam barjah Apakah muka ini Bisa menyaksikan Bagaimana kita Kita nanti di alam padang masyar Apakah muka ini kuat Menatap padang masyar Padang masyar itu kan Begitu sangat panas Apalagi Kita sudah pernah bahas Detanglement Bahwa kita terkonekting Dengan alam malakut Tubuh kita ini kan Kalau dibilang Bang Dipo Adalah malakut kecil Yang sedang hidup Ya Satu elektron kita ini Bergerak 5 miliar tahun Bulu lepas Muter tuh 5 miliar tahun Bulu lepas Itu helium Hidrogen satu Bulu helium Bulu litium Kita ada berapa Menurut ini 120 unsur Kali pangkatnya berapa Ada emas Emas itu bisa Ada besi Besi itu bisa 57 Kali pangkatnya berhingga Berarti umur kita ini Maka di Al-Quran disebut Manusia dan jin Bisa menjadi Bahan bakar Api neraka Allah akbar Allah akbar Ini neraka yang begitu Sangat jauh Dan sangat panas Kita bisa jadi Bahan bakar Kalau bahan bakar Kan lebih panas Dari apinya Bahkan dia menjadi Api-api neraka Bahan bakar Tapi jangan lupa Kita pun bisa menjadi Cahaya di surga Jadi kita bisa jadi cahaya Karena tadi Elektronnya mutar Bisa melompati neraka Bisa melompati Surga Kan sirot itu Jembatan sirot Sirot itu apa? Lintas neraka Lewat Tapi di atas Tembus Sementara Yang gak kuat Nyangkut Masuk Rendam dulu Cuci Baru diangkut Selesai Angkut surga Bungkus Masuk surga Tapi berapa tahun Tapi orang tertentu Bahkan para nabi Iri Sama orang Di akhir jaman Punya amalan Bisa Melewati sirot Secepat burung Karena ada kajian-kajian Seperti itu Karena tadi Alam malaku itu Sudah masuk Bang Lipo Jadi lewat dia Lewat neraka Tapi dia kuat Masuknya di surga Tempatnya Dia tidak merasakan panas Dia menyaksikan Sama kayak Tonton Youtube Kita gak perlu Masuk ke adegan Pembunuhannya Atau penyiksaannya Tapi kita bisa Melihat Film itu Film lagi disiksa Kita gak perlu Ikut disiksanya Tapi kita menyaksikan Film-film orang disiksa Lagi dipotong Misalnya Lagi dicincang Misalnya Lagi dibakar Tapi kita gak merasakan Karena kita Menyesuk filmnya saja Episode-episodenya Dimana dik merasakan Di alam yang lebih tinggi Alam cahaya Yang tempatnya juga Surga dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala Wa alam isa wa Wa alam isa wa alam isa wa Sebenarnya banyak banget ya Tanda-tanda yang sudah Diperlihatkan kita Baik itu dari Kisah para sahabat nabi Yang betapa luar biasanya Dengan kalimat La ilaha illallah Mereka Betul-betul Teguh gitu Pendiriannya Tidak ada rasa takut Sedikitpun Dengan ancaman-ancaman yang ada Itulah hebatnya Allah ya Dan kita pun Bagaimana pergolahan kita Terhadap orang-orang kafir Kita harus persangka baik Barangkali mereka bisa Dapati dahi Dengan ujin Allah Itu kan kelembutan Daripada Al-Quran Jadi kalau kita Belah Al-Quran Itu tengah-tengah Kitab Al-Quran itu Bek Tengah-tengah kan Surah Al-Kafi Ayat 19 Ayatnya kita buka Lemah-lembut Jadi seluruh konten Al-Quran Seluruh isi Daripada Al-Quran Terakhir Lemah-lembut Itu kan Nabi Masya Allah Ya Nabi Kode 50-50 Pasti tepat Jadi Nabi itu hadir Baik itu di alam Makrokosmik Alam metakosmik Alam mikrokosmik Lemah-lembut Da'wahnya Mengenai waktu Apakah Ada yang mengatakan Bahwa kita betul-betul Diajarkan bagaimana Memanage waktu Apalagi Ada doa yang ketika kita berdoa Akan diijabah oleh Allah Di sepertiga malam Apakah ini ada kaitannya juga Ustaz Untuk Meresonansi diri Ini kan termasuk kontemplasi kita Ini gimana Ustaz Mengenai waktu Apakah Relasi dirinya Jadi rela Kita bicara waktu Waktu itu sebenarnya Empat golipat Jadi waktu itu nanti ada Waktu sebelum waktu Waktu sebelum waktu Iya Baru dengar Jadi itu adanya di Alam Azali Oke Di Alam Azali ketika Kalau berfirman kepada Langit datanglah Kepadaku Kamu menurut perintahku Iya kan Menurut perintahku Dalam keadaan Suka cita Atau terpaksa Lalu mereka menjawab Kami datang Dengan suka hati Itu ada waktu sebelum waktu Jadi bumi yang sekarang ini Bukan bumi yang dulu di surga Oke Iya Tapi bahan baku semuanya Bisa dari surga Waktu sebelum waktu Itu kita bahas Dalam kajian Before the singularity Jadi sebelum Big Bang itu ada apa Nur cahaya Yang Allah yang sebut dengan Nur Muhammad Nah disitu waktu sebelum waktu Dari di Alam Azali Nah Kalau kita sekarang Ada waktu yang sesungguhnya Waktu yang sudah dibuat Yang waktu sudah pat Lipat Bahasanya Karena waktu itu Bang Dipo Adalah sebenarnya Lipatan ruang Jadi kalau kita merasa Ada di ruangnya Waktu itu hilang Cauan tuh Kalau lagi merasa happy Enjoy di satu ruangan Atau mohon maaf Kita di mal Atau dalam satu pesta Itu kita merasakan ruangnya gak Waktunya hilang gak Hilang Cepat sekali waktu Tapi kalau kita Dalam keadaan sedih Di rumah sakit Lagi merintik sakit Itu Waktunya sangat lama Ruangnya sempit kan Betul Ada yang nolong Kok kayaknya aku disini-sini aja Kok kayaknya aku gak bergerak Dari kursi roda Biasanya orang-orang sakit nih Jadi waktu itu sebenarnya Pat kulipatnya daripada Ruang Kalau Allah tampakkan waktunya Ruangnya hilang Kalau tampakkan ruang Waktunya hilang Jadi sembunyinya ruang dalam waktu Sembunyinya waktu dalam Ruang Maka itu dibahas dalam dunia fisika kuantum Adalah Big Bang pertama kali Ketika waktu itu masih Sepuluh pangkat minus 32 detik Satu detik bagi satu triliun Hasilnya bagi satu triliun Satu triliun bagi satu triliun Empat kali triliun Satu detik Sepersekian cepatnya terjadi waktu Big Bang Terjadi alam semesta Yaitu disebut dengan alam Subatomic Waktu disitu Bang Tipo Jadi kalau kita memanfaatkan waktu Kita pintar-pintarnya Orang-orang beriman ini Nanti kita ada kajiannya Kita bermain di atas waktu Artinya apa? Kita menguasai waktu Bahkan dia menguasai ruang Maka kalau kita lihat orang soleh Para wali ya Kita belajar dari guru-guru kita Itu dia bisa Satu Waktu dalam dua ruang Bahkan satu waktu dalam tiga ruang Itu bisa Diatur bagaimana caranya Jadi dia sudah mengendalikan ruang Karena dia sudah lompat ke alam Jabarut Kalau kita kan masih terikat ruang dan waktu Betul-betul Ya masih di bawah alam Malakut yang sangat jauh Mereka ini sudah lompat alam Jabarut Sudah naik turun para wali itu Dan itu biasanya wali-wali kutub Sudah lompat alam Jabarut Mudah mandir dia Tidak terikat dengan Waktu yang Sudah tidak terikat dengan ruang Nah bagaimana kita tadi yang tentanya Sepertiga malam Nah itu memang satu hitungan-hitungan Yang sangat mustajab Di Al-Quran juga banyak Bacalah Al-Quran di tengah malam Agar lebih apa Kamu lebih konsentrasi Kamu menarik alam mikrokosmik Kamu dalam satu titik Dan alam mikrokosmiknya Alokasi Nih Sepertiga malam Maka tepat terjadi disitu Doa di hijabah Frekuensinya bagus Kalau orang bilang Jernih lah Kita nyetir radio FM kan Kresak-kresak-kresak FM 100 Tapi cari-cari pelan-pelan Masuk Tepat Tenggelmennya Nah itu lo kasih sinyal Sepertiga malam Agar kamu juga kusu Nggak disibukkan dengan jual beli Nggak disibukkan dengan telpon Nggak disibukkan dengan WhatsApp Nggak disibukkan dengan Broadcast-nya kamu aja Cari waktu Sepertiga malam Diri kamu pun cari Tepatkan disitu Doa Mustajah Itu kuncinya Karena disitu Allah kasih sinyal Kode-kode namanya Namanya kalau di kajian kita Di Boselikir namanya Cosmic Code Cosmic Iya Jadi alam kosmik ini Punya kode-kode Dan kode-kode itu Ada di Al-Quranul Karim semua Iya Minggu lalu kita pernah bahas Kenapa Allah kasih kode 40-60 Coba Bang Ndipo Kalau bisnis ada Pembagian hasilnya gimana 40-60 Wah bagus tuh Bener nggak Iya bener Ini cepat kan Iya Kenapa Al-Quran yang kita buka Dan menjadi kitab Dan menjadi imam kita Kita ragu dikasih kode 40-60 ada apa Surat 40 Surat Apa 40 Gofir kan Ayat 60 Tentang apa Berdo'alah kepadaku Nah Alam Metakosmik kita sudah bergerak Tidak ada yang kebetulan Kalau orang bilang kebetulan Masa Tuhan kebetulan Itu semua dihitung sama Allah Kita yang baru tahu Apaan Kita yang baru tahu Dan kita baru kerekam di alam Ngeh kita Oh iya Ternyata benar Jadi kosmik kot Ada kajiannya Bang Ndipo Nah jadi Berdo'alah kamu Nisai aku kabur Nisai apa kabur nanti Tidak Sudah terbentuk doa tadi Dan sudah terjadi Batah-batahnya surga Pohon-pohon surga sudah dibangun Jadi sekarang surga ini masih kosong Bang Ndipo Masih kosong Lahannya sudah ada Seluas apa Seluas langit dan bumi Siapa saja nanti mahluknya Tumbuhan Satu kali kami tasbih Subhanallah Dibangun satu pohon Yang diameternya 50 ribu tahun Berkeliling Allah Satu pahamnya Satu pohonnya Jadi kalau kita Subhanallah 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 Itu pohon tumbuh Tak berhingga Dan kita akan Di sana Di atas Sitratul Muntaha Wala'alam Masya Allah Kita sangat mendalam Dari kalimat La ilaha illallah Kita betul-betul Merenung Dari kalimat Zikir kepada Allah Kita akan Diperlihatkan Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanallah Bahkan bukan hanya Diperlihatkan Diangkut Seluruh Alam mikrokosmik kita ini Sudah Diberitakan Kan kita di surga Jadi kalau kita baca Misalnya Istighfar aja Kan ayatnya ada Para malaikat-malaikat Yang menuju Ars Mereka Berkiling Ars Mereka Bertasbih Memuji kepada Allah Mencusihkan Allah Seraya Memohon ampunan Buat orang-orang Yang beriman Nah kembali nih Beriman yang kembali Kepada Bertaubat Jadi ketika kita Bertaubat Pintu surganya sudah ada Siapkan khusus Pintu surganya Sama malaikat Pintu surganya ini Ayat kamu ini Pintu surganya ini Plak-plak-plak Batanya ini Kalau kita Jalan ke majidah haram Udah kan Pintu-pintu Al-Fatah disini Fatih disini Ada tuh Di surga sudah ada tuh Ahli zikir istighfar Pintu surganya sudah ada Ya kan Dibangun kesama Allah Bahkan di saat berikutnya Sama keluarga Anak cucu keturunannya Sudah di listing Amaleket Ridwan disana Bang Dipo punya anak Anaknya belum lahir Bang Dipo udah istighfar Anak Bang Dipo yang belum lahir itu Sudah didoakan masuk Surgetnya Bang Dipo belum punya cucu sekarang Tapi rajin istighfar Anak cucu Bang Dipo Sudah dicatat nama Kulah-Nusulana Kau sudah tahu nama siapa nanti Sudah dicatat Sudah di listing Jadi orang tua kita Anak cucu keturunan kita Sudah dicatat Bapak-bapak mereka Ibu-ibu mereka Dan anak cucu keturunan mereka Semua Dimasukkan ke dalam surga Allah Berarti itu Al-Istighfar Jadi kita membangun relasi Travel-travel Biro Surganya Bukan Biro Haji lagi nih Biro surganya sudah Ada Bangunlah surga kamu Sesuai kekuatan kamu Mendalimi Al-Quran Al-Karim Bisa lewat istighfar Bisa lewat salawat Bisa lewat Zikr la ilaihullah Bisa lewat Subhanallah Macem-macem Cara Allah maha dasar Masa sayang pada Umat daripada kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita beruntung ya Sebagai Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang tentu juga Hingga saat ini Kita masih merasakan Betapa luar biasa Tanda-tanda kekuasaan Allah Dan betapa beruntung ya Sekolah Nabi Musa aja Pengen jadi umatnya Rasulullah kan Iya Karena tadi bang Diwarisin yang namanya Kitab Al-Quran Itulah Resonansi diri Resonansi diri Ke alam malaku Bersama ke alam malaku Tapi banyak Ustad Kita temukan orang-orang Di luar sana Iya Yang Dia ini bukan membangun Relasi kepada malakut Tapi jin Dan setan Ya itu karena tersesat Lagi-lagi Jadi zikiran-zikirannya Tersesat Karena dulu ada Iya Azazil kan Sekelas malaikat Tapi zikir-zikir-zikir Dia tidak bersalawat Apa yang menyebabkan Itu karena tidak mau bersalawat Tidak mau bersalawat Tidak mau mengakui Keberadaan Nabi Adam Karena keberadaan Nabi Adam Sebagai kolika filar Dari anak Keturunan Yang berupa cahaya Partikel kuantum Denan Nabi Adam Yang dia simpan Di dalam tulang belakangnya Disitulah ada Nabi kita Nabi Muhammad S.A.W. Jadi sudah ada Nah Nabi Adam Azazil ingkar kepada itu Tidak mau mengakui Jadi disitu Karena dia ingkar Dengan Nabi Adam Dia ingkar juga Ingkar juga Terhadap Anak cucu keturunan Termasuk kita Termasuk Rasulullah Nah disitulah dia Dia tidak mau bersalawat Dia alih zikir Azazil itu Rajanya di surga juga Bahkan disebut Bendahara surga Pemegang Kunji surga itu Malaikat Azazil Karena dia Alih zikir Dari bangsa jin Yang pandai berzikir Diangkat oleh Malaikat Zibri Yang pertama Yang kedua berzikir 10 ribu tahun 10 ribu tahun Sampai langit Kedelapan Dia 80 ribu tahun Berzikirnya Nah itulah yang dipakai Oleh orang Mohonaf ya Yang tadi Mengamalkan Untuk berserikat Dengan jin Yang sampai sekarang Jin itu masih ada Nah itu Bedanya disitu Kalau kita ahli zikir Bersalawat Bersalawat Membangun relasi Dengan balakut Itu bersalawat Bersalawat Ditutup dengan bersalawat Kalau cuma zikir-zikir aja Mohonaf ya Bisa nanti seharinya Bergaulnya sama jin Dan itu Banyak di kalangan-kalangan Maaf ya Kadang-kadang di ponok-ponok Pesantan Mengamalkan-ngamalkan Seperti itu Dan di boster zikir Tidak boleh Kami selalu ajarkan Kalian berzikir kepada Allah Harapnya ridah Allah Mendekat kepada Allah Harap ridahnya Allah Jangan pengen sakti Jangan pengen jadi Cari kekayaan Jangan pengen cari jodoh Jangan ini Itu nanti dengan sendirinya Yang Allah selesaikan Kalau Allah sudah ridah Apa yang gak diselesaikan Bang Dipo Pusingnya kita Coba diangkat pusingnya Bener gak Bang? Bener Walaupun kita tidur Di bilik gugur Betika Tapi kalau Allah ridah Bisa serasa di penthouse Bener gak? Penthouse Iya penthouse hotel Hotel Walaupun kita punya Kerajaan kastil Sekelas Bekingham Tapi bisa kita Sengsara Hubuk Digugup Uderita Karena Allah ridah Walaupun kita sakit Kasih Allah ridah Kita bisa dapat hidayah Di atas rata-rata Bukti Nabi Ayub Bener gak? Bener Bener Begitu Begitu pun kalau kita di uji Ketika Allah ridah Sekelas Nabi Ibrahim Dibakar Dibakar Alamatnya Bener gak? Dibakar Diangkat Api tunduk Itu yang di luar akal manusia Di luar akal manusia Itu dibuktikan Langsung sama Allah Jadi tenggelnya Nabi Ibrahim itu Pada saat itu langsung diwujudkan Dan itulah para Nabi Berrelasi dengan malakut Berrelasi dengan malakut Para malaikat Iya Alhasil ya Masya Allah Dibuktikan Dibuktikan dengan Iya dibuktikan Justru ketika Berrelasi kepada Setan Atau jin Iya Atau manusia Itu Fana Fana Selesai urusan Siksaan Bahkan sesat nanti Iya Kalaupun kita dapat Relasi di bumi Sahabat baik Dalam korporat Dengan atasan Dengan pimpinan baik Itu bagian daripada Kasih sayangnya Allah Kita Jaya Allah Kita punya pimpinan yang baik DJC Kita punya Sahabat-sahabat Karena Kasih sayangnya Allah Jadi Dibatkan Allah Dalam Semua transaksi kita Masya Allah Betul-betul Kalau kita Dalami kajian ini Kita akan menemukan Betapa Luar biasanya Allah memberikan kita Banyak sekali Kenikmatan Banyak sekali Tanda-tanda Kekuasaan Sehingga kita tuh Sebenarnya ketika kita yakin Iya Akan hal itu Kita akan bisa nih Berrelasi kepada Malakut Dan tentunya Malakut juga Senantiasa juga Menerima dengan Luar biasa Sudah dikenal Dan manusia bahkan Lebih Lebih tinggi Lebih tinggi Disiapkan Jadi mereka tuh Obey-nya Office boy-nya Pelayan lah Pelayan ya kan Servisnya Sudah ada pintunya Sudah ada ambalnya Sudah ada pintu Tapi Ustadz Bagaimana kalau kita Compare di Alam dunia Kita saat ini Misalnya Apakah dengan kita Brelasi kepada Malakut Ada keuntungan-keuntungan Yang bisa kita dapatkan Misalnya di dunia Seperti halnya Kalau kita tahu kan Ada relasi bisnis Dengan kita Ada keuntungan Di dalamnya Nah ketika kita Brelasi ke Malakut Boleh gak kita Maksudnya kan Boleh apa gak Otomatis Jadi begini Ketika kita Mengejar akhirat kita Pasti Allah kasih Dunia Dunianya juga Tapi kalau kita Mengejar dunia saja Akhiratnya bisa jadi Tidak dapat Oke Maka tidak bisa Amalan akhirat itu Untuk dunia Atau amalan dunia Untuk akhirat Tapi kalau kita Amalan akhirat Akhirat dapat Dunia dapat Jadi jangan kebalik Jangan ketuker Salawat ingin cepat kaya Itu kan banyak Youtube-youtube Salawat sekian ribu Target-target Ya Rasulullah Rasulullah sedih lah Umatnya hanya untuk itu Kamu tahu Kalau cuman cepat kaya Ini kitab yang aku hariskan Kata Rasulullah kan Ini Fikita bin Magnum Kitab yang sangat Terpelihara Sangat kuat Jangankan harta dunia Tahta Kekayaan Emas Dunia dan seisinya Seisinya ada disitu Bahkan surga ada Di dalam Al-Quran Masya Allah Nah jadi begitu Jadi amalan-amalan Salawat jangan hanya Untuk kaya dunia Matematis Kalau ridho Bisa kaya dia Nah jangan tertukar Maksudnya Tapi orang yang diberikan Kebahagiaan akhirat Pasti kebahagiaan dunia Juga dikasih Gak akan bisa Orang tenang di akhirat Kalau dunianya Gak dapat Misalnya kita sakit Bagaimana dia merintis Sakit ini Kalau dia gak punya Amalan akhirat Tidak dikembalikan Siapa yang memberikan Rasa sakit Orang bisa sakitnya Luar biasa loh Tapi bisa rasanya Diangkat gak sama Allah Bisa sakit Yang orang gak ada Penyembuhnya Anggaplah Tapi Allah ridho Diangkat penyakitnya Rasa gak Dan itu banyak ya Yang gak sakit dia Banyak 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 itu Jadi yang penting Yang penting kita dapat Ridho nya Allah Mendekat kepada Allah Untuk mendapatkan ridho Selesai kalau ridho Dalam segiap Setiap urusan Dalam setiap bisnis Pasti Allah mudahkan Kalau dia bisnis Dia mudahkan Kalau dia pekerja Dihubungkan baik Dengan relasi Dengan atasan Dengan seluruh Level dan Manajemennya Kalau dia pendakwah Dikasih kebaikan Dengan jemaahnya Kalau dia Seorang pedagang Dia di dalam Berjualan Dia dikasih Cara-cara yang halal Semua Jadi keburukan 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 Itulah indahnya Ketika kita memiliki Relasi dengan Alam malakut Masya Allah Boleh kita review Kembali Dulu kan ada Kita tahu Istilahnya ada Alam dunia Dan kemudian juga Ada alam malakut Dan Saya juga ingin bertanya Bagaimana kita Berrelasi dengan Alam malakut Lagi saat Misalnya gini Apakah setiap diri manusia Itu memiliki Malaikat Yang Selalu menemani kita Begitu Senantiasa bang Jadi gini Jadi kalau bicara Alam dunia Ini sebenarnya Potongan-potongan Yang pernah kita bahas Waktu bicara Big Bang Itu kan Deficitatin Ya kan Dalam tahap Enam masa Kita ini ada di Masa ke-6 Galaksi kita ini Nah galaksi kita ini Alam ke-6 Bukan alam ke-6 Tahap ke-6 Dalam periode Ke-7 Terakhir Tapi langit Ketujunya di pertama Jadi langit pertama disini Langit ketujunya Langit dunia disini Dalam bentuk subatomik Langit ketujunya dalam bentuk Atom-atom Keempatnya dalam bentuk Molekul Keempatnya dalam bentuk Bintang Galaksi Baru Langit dunia yang kami hias Jadi dunia kan Artinya dekat Langit yang kami hias Iya Kalau hiasan Biasanya Abadi apa Enggak Sementara Iya ini hiasan Oh hiasan Iya Maka lu bilang Kami hias Langit yang dekat Langit dunia itu Yang dekat Yang hias Kalau ada tembok Hiasan biasanya Runtuh kan Temboknya tetap kan Kalau lu bilang Kami hias Kayak baju ini Hiasan kancing Biasanya hiasan Atau apa Baju tetap ada Nah makanya sebut Kami hias Langit yang dekat Langit dunia Nah dunia disini bang Tapi kita Umatnya Rasulullah Dikasih Tanglement Atau tadi Relasi dengan alam malakut Oke Alam yang dari pertama kali Jadi ada kaitannya ya Ada kaitannya Enggak terputus dia Walaupun kita hidup Di akhir dunia Umur kita baru Alam malaikat tuh Terikat terus Terikat terus Bahkan nanti ketika Big crunch Ini kan alam Big bang Pembesaran Nanti ada alam Big crunch Alam penyihutan Alam penyihutan Alam Ketika kiamat Jadi kecil 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 tuh bukan berarti Kecil Mengecil gitu Terbalik hukumnya Yang tadinya membesar Dia mulai menyiut Mulai merapat gitu Nah ini awal kiamat Kiamat kecil Oh gitu Nanti ada kiamat kubro Kiamat besar Kiamat kecil itu Kiamat yang akan terjadi Dihimpun kita disitu Allah Nah surga ada disini Surga disini nih Setelah big crunch nih Setelah kiamat kecil Setelah kiamat kecil Ada disini Nah ini masih semua Masih arah semua nih Jadi gak akan pernah punah Maka disebut Fikita bin Magnu Kitab yang terpelihara Dan itu diwariskan Pada umatnya Rasulullah Bariun li umat Cahaya daripada umat Daripada kekasihku Muhammad Ba itu kan Cahaya daripada umat Kekasihku Muhammad Jadi cahaya itu sudah dilihat Walau malaku Jadi mereka tahu nih Nanti cahaya Nabi Muhammad Dan cahaya umatnya Terlihat semua Apalagi kita gak malin Wah udah Tinggal kelari yang bilang Checklist ya Checklist Masuk surga Masuk surga Checklist Surga berapa kamu Checklist Kurannya berapa Berapa just Checklist Masuk Udah ada namanya semua Berarti alam dunia Dan alam malakut Menjadi satu Jadi satu Oh oke Semua kesatuan ya Bang Dipo Kita pernah bahas dulu Waktu kita pertama Sains cycle Kalau gak salah dengan Antum Pada dengan Saif Bahas Andi ya Bang Andi kalau gak salah Kesatuan Kesatuan langit Dalam Kesatuan langit Dalam energi Dan gelombang Kalau gak salah Jadi kita jadi satu Surga sudah ada Sudah ada Yang belum ada Hasilnya Antum Sebuahanallah Dibangun Satu pohon Subhanallah Bangun dua pohon Subhanallah Tiga pohon Tasbih Takbir Semua ada Jadi pohon-pohon Semua itu lengkap Dari sekarang dikirim Kluk-kluk Jadi mereka itu Sudah mengutin Agennya itu Kalau kita pesen Kurir ya Kurir udah sering datang Rumah Bang Dipo Dimana datang Gratis lagi ya Kita beramal Gratis ya Iya Gak perlu bayar Gak perlu bayar Jadi sudah dikenal Maka orang-orang beriman Sudah dikenal Sampai dia memiliki amat Sejak di Sejak diwafatkan Dalam kubur Farza Padang Masyar Naik sirot Sudah dikenal Jadi sudah tahu Mereka siapa Ngeri kalau kita jadi orang yang kafir Jadi orang yang sirik Ngeri Sama dia akan kebalikan Bukan Ya Umar Tawal Berminina Itu mukanya gelap Gulita Allah Akbar Selama kajian Hati ini Bergetar sebenarnya Dekan juga Karena Kalau kita Apa Kalau kita review kembali Bagaimana Berikatan Berdekatan Antara Malaikat dan manusia Sebenarnya Harus membangun relasi Membangun relasi Jadi Selama ini kan kita Berpikir Membangun relasi Teman Membangun relasi Kepada Atasan Apa Rekan bisnis Ini yang Penting dan Mungkin bisa dilupakan Oleh orang-orang Ketika kita sudah Berrelasi dengan Malaikat Insya Allah Dunia dapat Akhirat dapat Bahkan Banyak keuntungan Yang kita dapat Iya Jadi kami jaga Sampai kamu Dimatikan Kan orang soleh itu Kuburan dijaga Orang kuburan dijaga Jadi gak perlu khawatir Orang pengamal Quran Di alam kuburan Ditambahkan oleh Kurannya Jadi dijaga terus Ada malaikat-malaikat Ada cahaya Ini anah nunuhil Mautanya dijelaskan Sama Allah Kami kumpulkan Jakraka mereka Dalam kitab yang nyata Bahkan disebut Di sebelah depan Dan sebelah kanan Kamu Siapa sebelah depan Dan sebelah kanan Ini malaikat Ada sekarang nih Bang Nipo bikin kajian hari ini Ini malaikat itu ada nih Cuma kita ada tabir Iya Tapi kita anggap Takut semua Iya ya Ada tabir Sebelah depan Sebelah kanan Jadi membangun relasi Dengan malaikat ini Lebih kepada Keyakinan kita Kepada Allah Dan keyakinan kita Kepada Allah Dan jangan pernah Sekali-kali ragu Atas hal itu Jangan sekali-kali kamu ragu Jangan sekali kamu bersedih hati Nah sekarang kan banyak orang Takut Takut susah Takut gak bisa bayar Angsuran rumah Takut gak bisa nyekolain anak Takut sakit Bahkan takut mati Banyak gak? Banyak Banyak Ini ayatnya tadi Jangan takut dan bersedih hati Kembali ke zikir Jadi pembahasan kita Endingnya adalah Zikir kepada Allah Dengan kita berzikir Insya Allah Relasi ini akan terus terbangun Ustaz Relasi kepada malaikat Resonansi diri Resonansi kolbu kita Agar senantiasa Menjadi Pelajaran dan hikmah Buat kita semua Ustaz Kita sudah di penghujung acara Gak kerasa ini Ustaz Udah hampir satu jam Kita mengawali Perbincangan kita hari ini Ustaz Sebagai penutup Apa yang ingin disampaikan Buat mitra J.C Agar Ayo Membangun relasi Bangun kita relasi Dengan malakut Alam malakut Jangan nanya alam bisnis Ya Ya banyak Mumpung kita dikasih Umur sama Allah Umur manusia itu Sekarang Kalau dulu sakit Ada syarat ya Bang Dipo Tua Banyak penyakitnya Timbul ini timbul itu Wah wajar Ada banyak sakit Sekarang yang masih muda Kemahitan itu tanpa syarat Gak perlu sakit Jadi Harus kita ambil Kesempatan Pusat yang muda ini Atau buat tanah suha Karena waktu kita tadi Hanya Berberapa puluh tahun Di alam dunia Kalau alam dunia ini Tercelup Di 13,7 miliar tahun Kita bisa bayangin Tercelup Mungkin cuma satu detik Alam dunia ini Dibanding 13,7 miliar Tahun Jadi banyak-banyaklah Mendekat kepada Allah Yang memiliki Tenggelmen-tenggelmen Yang memberikan Fasilitas Alam malakut Dan kita gunakan Fasilitas itu Untuk membangun Bukan saja kehidupan Di akhirat Tapi juga kehidupan Di dunia Sehingga keyakinan kita Mantap pada Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Ust. Wisnu Benih Prihatin Master training Dari Booster Zikir Dan Mitra Jisi Demikianlah program Booster Zikir kita hari ini Insya Allah Kita akan ketemu lagi Tentu banyak hal yang kita Dapatkan pada hari ini Mudah-mudahan Amin Ini bisa kita implementasikan Dalam kehidupan kita Bagaimana membangun relasi Dengan malaikat itu Perlu dicampungkan Di dalam diri kita Agar Senantiasa Bukan hanya Keuntungan di dunia Tapi keuntungan di akhirat Dan Lagi-lagi Apa yang kita bahas disini Kuncinya adalah Zikir Zikir Dekat sama Allah Cari ridonya Mencari ridonya Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Pas banget temanya Program kita Booster Zikir Kita harus lebih Yakin lagi ya Yakin Jadi jangan Booster Ini aja ya Booster vaksin aja Tapi booster Zikir Yang harus di Booster vaksin Ini program pemerintah Ini program Allah subhanahu wa ta'ala Baik Terima kasih Satu Wisnu Budi Prihatin Dan Mitra JC Demikianlah Acara kita hari ini Insya Allah Kita akan ketemu lagi Di hari Senin Di jam yang sama Tentunya bersama Ustaz Wisnu Budi Prihatin Hanya di JIC TV Dan Radio JC Untuk pertanyaan yang Mitra JC kirimkan Insya Allah Kita akan jawab Di lain kesempatan Saya Bang Dipo Usman Pamit undur diri Dari ruang denger anda Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah Alhamdulillah Tidak terasa loh Tidak terasa loh Tidak terasa loh